Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just Enfo Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang jenis dan fungsi induktor Sebuah induktor adalah sebuah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya Kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktansinya Satuan yang digunakan adalah Henry dengan simbol huruf A Satuan turunan dari Henry tersebut adalah mili Henry, mikro Henry, dan nano Henry Satu Henry sama dengan seribu mili Henry Satu mili Henry sama dengan seribu mikro Henry Satu mikro Henry sama dengan seribu nano Henry Satuan Henry diambil berdasarkan nama Joseph Henry Joseph Henry yang hidup antara tahun 1797 sampai dengan 1878 adalah seorang fisikawan kelahiran Amerika Skotlandia Henry dikenal sebagai seorang ahli ilmu fisika yang menemukan elektromagnetik yang dihasilkan oleh induktansi sendiri Selain itu, ia juga berhasil menemukan induktansi mutual berdasarkan penemuan paradai Henry adalah orang yang pertama kali menciptakan mesin yang menggunakan elektromagnetik sebagai pergerakannya Simbol yang digunakan untuk menambahkan induktor dalam rangkaian elektronika adalah huruf L Biasanya, sebuah induktor adalah sebuah kawat penghantar yang dibentuk menjadi kumparan Lilitan membantu membuat medan magnet yang kuat di dalam kumparan dikarenakan hukum indukti paradai Induktor sering digunakan pada rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi radio Sebuah induktor ideal memiliki induktansi tetapi tanpa resistansi atau kapasitansi dan tidak memboroskan daya Nilai induktansi sebuah induktor tergantung pada 4 faktor Yaitu jumlah lilitan Semakin banyak lilitannya semakin tinggi induktansinya Kedua, diameter induktor Semakin besar diameternya semakin tinggi pula induktansinya Ketiga, permobilitas inti Yaitu bahan inti yang digunakan seperti udara, besi, ataupun ferit Keempat, ukuran panjang induktor Semakin pendek induktor, semakin tinggi induktansinya Induktor juga sering disebut dengan coil Atau jog atau reaktor Jenis-jenis induktor Ada induktor tetap dan ada induktor variable Induktor tetap artinya nilainya tidak bisa berubah Sedangkan induktor variable nilainya bisa berubah Berikut adalah simbol induktor tetap Ada induktor dengan inti udara Lalu ada induktor dengan inti besi Di sini besinya disimbolkan dengan garis lurus Ada induktor dengan inti ferit Di sini disimbolkan dengan garis putus-putus Aircore induktor Aircore induktor merupakan jenis induktor yang memakai inti dengan bahan udara Induktor jenis ini bisa disebut juga dengan induktor tanpa inti Ironcore induktor Ironcore induktor merupakan jenis induktor yang mempunyai inti dengan bahan besi Besarnya inti besi yang dipakai pada sebuah induktor sangat bermacam-macam tergantung kebutuhan Feritcore induktor Feritcore induktor merupakan jenis induktor yang memakai inti berbahan ferit Batang ferit terbuat dari besi dengan kadar karbon yang sangat tinggi Kifat dari batang ferit adalah mudah pecah atau patah Induktor yang satu ini banyak ditemui di rangkaian elektronika yang cukup rumit Corodeal core induktor Corodeal core induktor merupakan jenis induktor yang mempunyai bentuk melingkar atau O Seperti bentuk kincin atau bentuk donat Induktor jenis ini biasanya pada rangkaian televisi Laminated core induktor Laminated core induktor merupakan jenis induktor dengan inti yang terdiri dari berbagai jenis logam Beberapa jenis logam tersebut disambung secara paralel dengan sekat berbahan isolator Induktor variable Induktor variable Jenis induktor yang satu ini nilai induksinya dapat diatur sesuai dengan keinginan Bagian inti dari variable induktor ini merupakan bahan ferit yang dapat diputar-putar Berikut adalah simbol induktor variable Berikut adalah contoh beberapa induktor variable Fungsi induktor yang pertama menyimpan arus listrik dalam medan magnet Kedua menahan arus listrik bolak-balik Ketiga meneruskan arus searah Keempat menafis atau memfilter frekuensi tertentu Kelima pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan Enam bersama kapasitor Induktor berfungsi sebagai rangkaian resonantor yang bisa berresonansi pada frekuensi tinggi Ketujuh Dua induktor atau lebih terkoper secara magnetik dengan membentuk transformator Komponen induktor biasanya juga diaplisikan pada alat-alat energetik seperti Motor listrik, relay, speaker, mikrofon, transformator, dan masih banyak lainnya Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silakan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih Terima kasih